baik kita lanjut membahas tentang mikrotik saya menggunakan mikrotik rb750 ya seperti ini karena tidak semua fitur dari mikrotik router itu mempunyai apa fitur akses yang sama ya beda tipe mungkin beda jadi beda juga tipe aksesnya dan saya akan membahas tentang tools dari sistem hot jadi jika kita ingin lihat seberapa temperatur yang yang bisa kita pantau di alat mikrotik yang kita punya jadi kita nggak perlu pegang langsung atau kita datangi alatnya dan kita lihat apakah kondisi alat tersebut atau rusuk tersebut panas seperti itu ya temperaturnya tinggi ya karena dia di router ini dia ada prosesornya juga ya jadi router ada prosesor juga ada ramnya juga dan memungkinkan alat tersebut mempunyai temperatur yang tinggi dan sekarang bagaimana cara melihat temperaturnya ayo kita langsung pantau kita buka winbox ya kita buka winbox seperti itu ingat nggak semua fitur dari mikrotik ada ya tapi kita lihat aja sini di tipe seri rb750 ya seharusnya ada ya rb750 Oke kita lihat disini connect kita bisa connect menggunakan IP atau menggunakan microdash ya ya kalau menggunakan IP ya silahkan kita tembak IP nya seperti itu ya IP dari pot ke berapa potline ya oke saya akan connect setelah itu kita lihat setelah saya terkoneksi ini cukup simpel ya terasa kita bisa klik di bagian bagian sistem ya di bagian sistem di sini ada bagian sistem kita lihat cari aja di sini ada sistem ada health ya oke kita lihat disini volteknya tegangannya berarti ini masih normal lah ya kalau disini tinggi berarti menandakan mikrotiknya ini sudah tempaturnya sudah panas seperti itu ya jadi ini untuk memantau atau monitoring temperatur eh sistem volt yang ada di sistem amerika teknik mungkin cukup singkat tutorial dari saya jangan lupa dilakukan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.